Dalam rangka menunjang tata kerola dokumen dan penataan kearsipan, BPS Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pembangunan gudang kantor. Pelaksanaan pembangunan dimulai dengan peletakan batu pertama oleh PLT Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Sentot Bangun Widoyono MA pada Rabu 25 Agustus 2021. Gedung gudang ini berlokasi di Candisari, Kota Semarang. Pada kesempatan ini disampaikan harapan bahwa pembangunan gudang ini harus memenuhi tertib mutu, tertib administrasi, dan tertib waktu yang sesuai jadwal akan selesai dalam 90 hari kerja. Pada sore hari ini, BPS Provinsi Jawa Tengah sudah memulai pembangunan gudang untuk menyimpan barang milik negara yang dimiliki oleh BPS Provinsi Jawa Tengah. Dan pada hari ini adalah peletakan batu pertama dalam rangka membangun gudang seluas 400 meter persegi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi dari Klaten. Nah, tentunya kita berharap bahwa pembangunan ini akan bermanfaat nantinya ke depan di dalam kita mengelola status penyimpanan dari barang milik negara. Baik itu yang memang masih bisa digunakan, maupun barang-barang yang sudah harus dihapuskan tetapi sementara belum bisa dihapuskan. Nah, untuk itu tentunya kita sangat berharap bahwa pelaksana jasa konstruksi ini melakukan pembangunannya sesuai dengan spesifikasi daripada bangunan yang telah ditetapkan dalam kontrak maupun pada waktu penawaran. harapannya ke depan tentu ini akan mengefisienkan pembiayaan di mana kita selama ini harus mengeluarkan biaya anggaran untuk menyewa gudang yang disebabkan karena BPS Provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai kapasitas untuk menyimpan gudang di lingkungan kantor. Kedepan tentunya harapannya kita juga bisa meluaskan area ini menjadi gedung kantor BPS Kota Semarang sehingga nanti kita bisa memanfaatkan semua BMN dengan juga bisa mengawal arsip-arsip di kantor BPS Kota yang lama kemudian BPS Kota bisa menempati wilayah ini karena tanah ini cukup luas mendekati 6.000 meter sementara bangunan sekarang baru 400 meter persegi. Demikian kabar statistik hari ini, salam statistik! Terima kasih telah menonton!